Sejumlahing warga anu mudik anu ngamang paat ke jasa transportasi kereta mimiti anjok di stasiun Kiara Condong, Bandung, dinarus balik Idul Fitri 2018. Timi miti poe munggaran satu tas lebaran di Lufitri tepika poe rebokamari jumlah anu marudik anu ges anjok ke stasiun Kiara Condong lewi 3.000.000 orang. Pohre rebokamari sejumlahing numarudik anu ngamang paat ke jasa transportasi kereta mimiti ngagegekan stasiun Kiara Condong, Bandung. Pohre rebokamari sejumlahing numarudik anu marudik anu marudik anu ngamang paat ke jasa transportasi kereta mimiti ngegegekan stasiun Kiara Condong, Bandung. Eta numarudik di stasiun Kiara Condong, Bandung, te karere an-anati sejumlahing ngubang kon di Jawa Tengah, Katut, Jawa Timur. Kepala Stasiun Kiara Condong Ipul Setianto Nambraken, jumlah nemudik anuan joga Stasiun Kiara Condong dina arus balik lebaran poe kamari, jumlah na tekurang titilu rebu urang, sedangkan total dina poe munggaran satu tas poe an lebaran, lewi tiga belas rebu jiwa. Berapa Pak jumlah totalnya Pak? Untuk total jumlah pemudik, arus balik dari yang turut dikatakan condong, oleh plus satu sampai sekarang sekitar 16 ribu. Pada arus balik ini Pak, pemudik itu dominan dari daerah mana Pak? Untuk arus balik, terpampau ini yang terbanyak dari arah ini ya, dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi dari Malang, Marjul, Solo, itu yang terbanyak. Lianti Anusujamulang tas mudik di Lemburna, pengeratu seratus warga Anusujamudik Tumpakareta Oge masih tembong gegek di stasiun Kiara Condong. Pihak PT. Kereta Api Indonesia gesniagakan sejumlah yang fasilitas pikirnya hadupan alus balik Lebaran Kiwari, diantara nangalegaan rohang tunggu, serta keamanan lengkep di TNI Katut Porli ditambah 17 personian.